Wow Hebat ya Tapi Arsi, Arsi berani banget loh Maksudnya Rafa Atar aja ngomongnya gak seberani Arsi, Arsi Untuk Arsi bisa berani ngomong, berani bicara, berani tampil Siapa yang ajarin sih Arsi? Hebat banget loh Ehm.. Mas.. Iya Karena Rafa Atar aja Misalnya gini, Rafa Atar aja yang udah gitu Ya maksudnya Rafa Atar kan udah sering beberapa kali tampil Tapi kalo di acara laugh aja Ayo Rafa Atar ngomong Ada kalanya dia Ah gak mau tapi kalo api ini Tapi ini pede banget Selalu percaya diri Apa sih rahasianya siapa yang ngajarin? Minum ini Hahahaha Emang dia sendiri Emang dia sendiri mungkin dia yang gak tau ya Gak tau soalnya orang-orang tuh Arsi liat di TV Uuh enak keren banget tuh Arsi pendong kayak gitu Karena termotivasi ngeliat orang-orang yang hebat Sampe podcast itu podcast dimana sih? Dia podcast sendiri bener-bener Dia udah bisa bawain podcast Eh aku dong, bener-bener aku jadi Di wawancara sama Arsi Boleh gak? Nanti aku dateng ke podcastnya Arsi ya Boleh Aku sama Tante Nagita, tanya Tante Nagita suaminya hebat sekali, gimana rahasianya Nanti tanya gitu ya Tidak apa-apa ya Gak usah ya, gak usah Berjanjian matal Berjanjian matal Tapi aku mau nanti di podcastnya Arsi ya Sekalian kita ngobrol film yang tadi Tapi bunda, ini kan Pasti ribet banget ngurusin disana ya Bajunya, segala macemnya Bunda sendiri yang turun tangan Iya lah, aku ngurus semua sendiri Kecuali yang kayak dandan juga sendiri Cuma kalau rambut aku emang gak jago Jadi ya itu Iya, keras banget Iya Pas bunda bilang iya aku rambut gak jago Arsi langsung iya Tapi juga ada produser dari Amerika Yang mengucapkan selamat Katanya produser Amerika mau berkolaborasi dengan mas Anang Yang mau membuat lagu buat Itu bener Nih, kita lihat nih Ini ada nih Apa katanya, apa katanya Iya, Ella lu gak paham Lu paham gak? Tanya deh sama bunda sana Masih tadi aku Jadi dia Mereka bilang bahwa mereka tuh seneng sama suaranya Nih, Arsi kan tebel Iya, iya, iya Kayak powernya Terus mereka sampe bilang kayak Kayak Adele Dia bilang suaranya kan tebel gitu Dia bilang Dan dia bilang Pertahankan suara tebel gini Katanya karena nanti Nanti udah umur bertambah Dia akan menemukan baru genrenya Mau kemana dan lain-lain Dan akhirnya dia bilang Aksi panggungnya juga dia suka Dia bilang mau gak boleh gak Arsi Saya produserin buat Disana Masih di kontrak? Iya, jadi tahun depan Nanti mau kesana Kita akan berangkat ke Amerika Dan ini gak pernah dibayangkan Step berikutnya seperti itu ya? Gak sama sekali Makanya berharap Bahwa kita bisa berkolaborasi sama Rans Astaga Gak harus dong Mas Aneng gue liatin Lu perutnya udah rata semuanya Hebat ya Keren Tapa muda Tapa keren Mas Aneng Gue sirik Diorusin Lu perut kecil Ramu tapa muda Hebat Mas Aneng Dia diurusin Sebenernya sama Kigi Dianya aja yang bandel Dia setau tuh Setau ku Gigi itu perhatian Iya, sama Iya, tapi yang diperhatiinnya gak mau Bakal Bapak anaknya Lalu bakal Keren Tapi emak Tambah dua-duanya tambah awet muda Keren Eh Arsi Kamu itu emang mau jadi penyanyi? Iya Mau? Mau Iya, jadi Mas itu Pas itu tuh Ya, pengen jadi penyanyi Dan Pas itu pas Arsi pertama ketemu Pertama ketemu guru Les Arsi Bagus nih kayaknya Udah Udah jadi penyanyi Udah Kan katanya dari umur lima tahun betul Dari tiga tahun udah nyanyi Katanya kamu pas lahir juga udah Dore mi bantuan lanji dong Kan namanya aja Namanya Arsi Adara Musisi ya Kan namanya musisi ya Jadi emang doa namanya ya Pertama selamat menikmati